Berdasarkan hasil pantauan dari pos pengamatan Gunung Api Kerinci di Desa Lindung Jaya, Kecamatan Kayu Aruk, Kabupaten Kerinci, sejak dua hari lalu, aktivitas Gunung Kerinci mulai mengalami penurunan atau kembali normal. Gunung Kerinci tidak lagi mengeluarkan asap tebal berwarna hitam kecoklatan yang sempat keluar pada beberapa hari lalu. Meski tidak lagi mengeluarkan asap tebal, namun saat ini gunung yang masih aktif tersebut, saat ini masih berada pada level 2 atau waspada. PLT Kepala BPBD Kabupaten Kerinci dari FUS mengatakan, Gunung Kerinci beberapa hari lalu sempat mengeluarkan asap berwarna kecoklatan. Kondisi Gunung Kerinci saat ini kembali normal dan tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. Gunung Kerinci pada saat ini, memang pada tanggal 27, mungkin tidak kemarin, memang ada terjadi erupsi Gunung Kerinci. Memang sebenarnya itu adalah hal yang biasa, kalau dari pantauan, dari penamat Gunung Kerinci yang ada di Kayu Aro. Namun demikian, kita pemerintah Kabupaten Kerinci, Bapak-Bapak juga sering menegaskan bahwa apabila terjadi perkembangan, adanya peningkatan dari fungsi Gunung Kerinci, ini dari pihak petugas pengaman umum Kerinci yang ada di Kayu Aro untuk segera melaporkan. Dan mereka melaporkan setiap saat. Dari Fus menambahkan, warga yang berada di kaki Gunung Kerinci saat ini sudah diperbolehkan untuk beraktifitas seperti biasa. Namun warga diminta untuk tetap waspada. Ilwan Teferi Jambi melaporkan.